Banyak masih tetap kasus pengadaan barang dan jasa yang tadi yang saya sampaikan ada sekitar 8-6 proses penyelidikan. Kemarin juga sudah selesaikan kasus kargo yang ada di Batam, yaitu kargo yang menguasai kudusan pehiliran dilakukan oleh layan parcel dengan block space, sehingga para pelaku usaha yang mengirimkan barang menjadi mahal dan tidak dapat spacenya, itu sudah kita selesaikan. Dan juga ada perkara mengenai logistik, tapi yang paling-paling banyak adalah mengenai masih masalah-masalah pelelangan pengadaan barang dan jasa. Dan itu masih proses, dan termasuk juga tahun ini ada 4 perkara yang sudah diputuskan dan sudah menyatakan bersalah oleh KBPU, itu juga masih perkara pelelangan itu tender. Kalau soal masalah kasus lain, itu bagian daripada perkara yang dipusat. Nah, dibandingkan tahun lalu Pak, bagaimana Pak? Kalau dibandingkan tahun lalu kita meningkat tahun lulu, makanya kadang-kadang kan apakah dengan jumlah kita kerjanya baik, sebenarnya saya tidak, berarti masyarakat masih belum paham mengenai persengan yang sehat ini seperti apa, sehingga masih perkaranya masih banyak, khususnya di dalam persekongkolan. Sudah banyak kita hukum, sudah banyak kita advokasi, sudah banyak kita publikasi, tapi masih banyak yang sudah masing-masing melakukan yang namanya persekongkolan-persekongkolan tersebut. Kalau di Sumatera Utara yang sangat banyak itu adalah sudah sangat banyak yang monopoli atau praktek yang tidak sehat, yang paling banyak adalah di jasa konstruksi, seperti tadi tender-tender, dan juga di sektor yang lain sudah mulai ada di sektor logistik, di pelabuhan, juga di bandara sudah mulai muncul, juga di sektor kesehatan, dan juga di sektor pendidikan juga itu sudah mulai ada muncul praktek dan pendanaan kita sehat. Tindakan apa yang dilakukan oleh Karnil 1 KPPU ini Pak dalam oknum yang melakukan praktek monopoli dagang? Kalau sudah oknum ya sudah melakukan, pasti masuk ke nanganan perkara, dengan kata-kata tadi ada hanya dua linti, pasti dihukum. Sanksinya adalah saksi amistratif, ada denda maupun sanksi yang lain. Di sisi lain kita juga harus melakukan namanya pencegahan dengan advokasi, dengan pembuat kebijakan, pembuat regulasi, itu juga menjadi fokus kita, karena harus juga kita jaga konditivitas untuk investasi supaya investasi itu berjalan dengan baik, sehingga tidak hanya semata-mata, hanya peniagakan hukum saja yang kita lakukan, tapi yang utama adalah pencegahan juga yang sekarang kita lakukan. Sejauh ini Pak, kasus terparah apa yang sudah ditangani oleh KPPU Kanwil 1 Sumut dalam menangani perkara Pak? Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa yang paling perparah memang di jasa konstruksi, masih persekongpolan-persekongpolan dalam kelilangan, itu yang paling lapar di Sumatera Utara, dan di tempat lain memang sebenarnya itu persekongpolan-persekongpolan. Harapannya sih perkara-perkara yang menarik lain akan kami inisiatifkan, misalnya tadi di sektor kemitraan tadi, itu menjadi fokus kita, karena disanalah kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat, sangat banyak disana kepentingan. Berbicara tingkat awareness masyarakat yang masih belum banyak mengetahui tentang KPPU wilayah 1 Sumut ini Pak, apa yang menjadi kendala, sehingga banyaknya masyarakat masih belum mengerti KPPU itu apa? Nah, kendalanya ya mungkin sudah kalau kami menyebutkan ini perilaku. Kadang-kadang di Sumatera Utara sudah kita hukum, tahun depan dia lakukan lagi dengan cara yang berbeda. Dia selalu berusaha mencari cara yang berbeda. Jadi salah satu perilaku mungkin sudah perilaku masyarakatnya atau perilaku pelakusannya ingin ya ini tetap melakukan persekongsi yang tidak sihat. Yang keduanya adalah rasa tidak peduli, ini juga kadang-kadang kalau kami advokasi ke daerah-daerah dan lain-lain, kadang-kadang yang menerima kita bukan membuat keputusan, membuat pimpinan-pimpinan, tapi yang menerima kita adalah yang biasa-biasa. Jadi mungkin juga soal daripada bagi mana.